Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih berkumpul untuk mendengar materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Burbank Garden. Dan boleh diketahui Burbank Garden adalah bagian dari Sinar Maslen, misalkan Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, dan Jalan Kebesen, lihat pohon bersahari itu dari teman-teman Burbank Garden. Burbank Garden akan menyampaikan materi tentang penghijauan. Ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Dari pentingnya melakukan penghijauan di atlet sekitar lingkungan, terus memanfaatkan kemasan bekas makanan dan minuman, dan cara penanaman bibit, penanaman penghijauan. Mungkin untuk menikmati waktu, saya persilakan kepada teman-teman Burbank Garden, Pak Luhur dan Pak Alam, Alhamdulillah sudah ada di sekitar kita. Untuk penyelesaian materinya, kami persilakan Pak Luhur dan Pak Alam untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak Alam, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu diri saya. Mungkin sebagian ada yang belum kenal, seperti Ibu Ipah sama Bu Titi sepertinya belum kenal sama saya. Saya perkenalkan dulu ya Bu, nama saya Luhur Irvan. Saya dari Urban Garden, saya didampingi oleh rekan saya dari Urban Garden juga, Alam Setia Rahman. Kami bekerja di Sinar Mas Leng, sama perusahaan dengan Bu Hija, cuma kami hanya berbeda, devisi saja. Pekerjaan kami sehari-hari, agar Bapak Ibu mengetahui sekilas mengenai kami, kami bertanggung jawab terhadap keindahan taman-taman yang ada di sekitar BSD. Kami juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan beberapa lokasi yang ada di BSD. Itu merupakan pekerjaan dan tanggung jawab kami sehari-hari. Jadi, kami tidak jauh-jauh dari tanaman Bu, pekerjaan kami sehari-hari. Jadi, mulai dari pembibitan, pemungkupan, penyiraman, penggantian tanaman yang mati. Kalau Ibu-Ibu main ke BSD, melihat-lihat taman-taman yang ada di BSD, nah itu kami yang bertanggung jawab merawat, jika ada yang mati, kami mengganti. Kalau ada yang mau diganti desainnya, kami yang berdesain, nanti kami berubah tamannya. Itulah keseharian kurang lebih pekerjaan kami. Nah, dalam kesempatan hari ini, saya dalam hal ini bersama alam membantu programnya Bu Ije untuk penghijauan. Nah, kebetulan kami punya sedikit pengetahuan kami akan berbagi kepada Bapak-Ibu sekalian. Ya, mungkin bagi Bapak-Ibu sekalian bukan hal baru. Ya, karena saya sudah dua kali berkunjung ke Rancakebo. Memang Rancakebo ini kalau dibilang asri, masih cukup asri. Kita masih temui sawah, kita masih temui pepohonan di Rancakebo. Cuma kita bicara untuk jangka panjang. Dalam hal ini saya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk kita mulai menyadari dari sekarang, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, itu bukan untuk hari ini, Bapak-Ibu. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini, dari yang sekecil mungkin, itu akan bermanfaat bagi kita, bagi anak, mungkin buat cucu kita juga nantinya. Itu yang sebetulnya dari Urban Garden saya, bersama Bu Ije, ingin membangkitkan semangat untuk penghijauan itu. Sebetulnya, dalam hal ini, si Narmas hanya memberikan motivasi dan memberikan kailnya. Jadi, si Narmas tidak akan memberikan ikan. Jadi, kami hanya memberikan kail kepada Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu lah nanti yang akan berusaha untuk mendapatkan ikan-ikan yang besar. Nah, caranya bagaimana, itu nanti kita sampaikan dalam beberapa sesi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk pembukaan, saya akan sampaikan bahwa supaya diskusi ini menarik, selamat datang bagi yang baru bergabung. Agar diskusi ini menarik, saya menyediakan tiga voucher kuota kepada peserta. Bagi yang bisa menyimak apa yang saya sampaikan, nanti di penghujung acara, Saudara saya, Alam, akan memberikan pertanyaan kepada Bapak-Ibu. Nah, bagi yang bisa menjawab secara lengkap, akan saya bagikan kuota ini kepada Bapak-Ibu yang bisa menjawab secara lengkap. Paham ya, Bapak-Ibu? Paham. Oke, jadi, mulai saat ini, tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi, pada saat nanti pendampingan, hari pertama, kita bertemu siapa pemenang dari yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudara saya, Alam, itu akan langsung mendapatkan voucher ini. Saya punya tiga ya, Bapak-Ibu ya. Punya tiga. Ini kuotanya ada 8 giga. Wih, keren. Dan bisa dipakai untuk anaknya belajar, ataupun mau searching-searching mengenai penghijauan, itu bisa dipakai. Wih, aku boleh gak dapat, Pak Luhur? Kecuali Ibu Ica sama Pak Reddy. Karena sudah bakar-bakar, jadi... Iya, ongo, Pak. Jadi, ke depan akan saya sampaikan materi mengenai penghijauan ini. Tolong disimak baik-baik. Nanti di penghujung acara akan ada pertanyaan. Boleh slide-nya dibuka? Yang pertama. Bapak Dewi. Bapak Dewi. Nah, ini materi kita pagi ini, yaitu mengenai penghijauan program Kampung Rancakebu Tangerang. Nah, inilah yang sebagai pembukanya. Ini latar belakang fotonya adalah salah satu desa yang ada di Tangerang juga. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk di Rancakebu, bahwa mungkin kita juga bisa bikin ini ke depannya. Jadi, tujuan saya di sini memotivasi Bapak-Ibu, kalau nanti ada kendala, kita bisa berkonsultasi. Apa kendalanya? Nah, inilah yang mau kita bangkitkan sekarang pagi ini. Boleh slide berikutnya, Mbak Dewi? Kenapa sih penghijauan itu sangat dibutuhkan saat ini? Kan desa saya sudah cukup hijau, kenapa kok mesti ada penghijauan? Dan dibandingkan BSD, mungkin Rancakebu itu lebih hijau daripada BSD. Mungkin sebagian Bapak-Ibu ada pendapat seperti itu. Nah, ini saya luruskan dulu ya, Buya. Sinar Maslen sebagai properti terdepan di Indonesia juga sangat konsen terhadap penghijauan. Buktinya adalah, setiap pembangunan kawasan di areal BSD selalu memperhatikan kawasan hijau yang disediakan oleh Sinar Maslen. Contohnya adalah, yang sudah berdiri sekarang, di BSD itu ada dua taman kota yang sudah dibangun oleh Sinar Maslen. Kemudian, ada juga Botanical Park yang memang tanamannya spesifik, dari jenis tanaman yang benar-benar terseleksi, buah-buahan. Kemudian, di setiap klaster-klaster yang dibangun oleh Sinar Maslen, itu selalu mensediakan minimal 20% dari lahan untuk penghijauan. Nah, Sinar Maslen sebagai pengembang saja sangat konsen terhadap penghijauan. Masa kita tidak? Betul nggak, Bu? Kalau secara hitung-hitungan, daripada dibikin taman, lebih bagus dibikin mal oleh Sinar Maslen. Tapi Sinar Maslen tidak seperti itu, Bu. Sinar Maslen tetap konsen terhadap penghijauan lingkungan. Makanya dia selalu menyediakan lahan-lahan kosong untuk dijadikan taman sebagai resapan air. Apa sih manfaatnya taman-taman itu? Taman-taman itu sangat bermanfaat, Bu. Jadi, dengan areal BSD yang sudah terdiri dari perumahan, hutan-hutan kota mini yang ada di BSD itulah sebagai penyimpan cadangan air di BSD. Itu tujuan utamanya. Kenapa BSD sebagai pengembang sangat konsen untuk menyediakan lahan-lahan sebagai hutan kota. Itu tidak terasa sekarang, Bu. Karena suplai air BSD disuplai oleh sungai Cisadane yang diolah menjadi air rumah tangga masuk ke rumah-rumah. Tapi, 10 atau 20 tahun ke depan, jika kita tidak mempertahankan tanaman-tanaman atau vegetasi yang ada di muka bumi, maka permukaan air tanah akan surut. Saya dengar kemarin cerita di Rancar Kebo juga, tidak semua RT mudah air. Betul ya Pak Bendy ya? Informasi kemarin ya, Pak Gita diskusi kemarin ya? Bahwa ada RT-RT tertentu yang pada saat musim kering mengambil dari RT sebelahnya. Karena memang sudah kekeringan. Nah, itulah salah satu kenapa kita kok mesti melakukan penghijauan. Kemudian, yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan, sekarang kok suhu udara lebih panas ya daripada 5 tahun kebelakang. Ya kan Bu ya? Musim panas sekarang kita gerah gitu di rumah. Biasanya kita pakai kipas kipas angin aja bisa di ruang tamu, sekarang kita nggak bisa. Itu salah satu sebabnya Bu. Jadi, suhu udara sekarang ini dipengaruhi juga oleh vegetasi tanaman yang ada di muka bumi. Semakin sedikit tanaman yang ada di muka bumi, maka suhu udara akan semakin naik. Nah, belum lagi banjir. Banjir yang disebabkan oleh gundulnya areal tanah yang kosong habis dibabat, diambil kayunya untuk keperluan. Nah, itu juga bisa menyebabkan banjir. Selain itu juga longsor. Kita lihat di mana-mana berita kalau sudah musim hujan, longsor di Jawa Tengah, longsor di Sulawesi. Nah, itu apa? Itu akibat dari pembabatan hutan. Itulah sebabnya, makanya, Sindar Mas sangat konsen terhadap penghijauan. Kenapa Bu Ica sangat konsen terhadap pembentukan kampung tangguh ini supaya ada kesadaran kita bersama bahwa penghijauan itu penting. Sangat penting. Bukan hanya untuk kita, tapi nanti ke depannya untuk anak suju kita. Jadi, kami dari Urban Garden ingin menggali kesadaran ini bahwa, ah, saya, pekarangan saya masih luas, masih banyak pohonnya. Iya, sekarang Bu. Tapi, lima tahun ke depan, sawah yang kemarin saya lihat, itu bisa berubah jadi bangunan. Betul nggak, Bu? Betul, betul. Bisa jadi bangunan, bisa jadi kudang, bisa jadi lain sebagainya. Itu makanya, mengapa penting sekali penghijauan. Di Indonesia itu, Bu, kerusakan hutan itu 24 ribu hektare per tahun. 20 ribu hektare per bulan. Setengah hektare per menit, Bu. Bayangkan, setiap setengah menit, itu setengah, setiap satu menit, itu setengah hektare hutan kita rusak. Nah, inilah peran kita. Bahwa, kita lakukan dulu dari yang terkecil di lingkungan kita. Lingkungan kita yang terkecil apa? Ya, rumah tangga. Ya, Mbak Dewi bisa slide selanjutnya, Mbak? Nah, ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang paling gampang yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga, atau kepala keluarga ayah, atau anak, ya kita hijaukan aja dulu lingkungan kita. Dalam hal ini, saya tidak mau yang muluk-muluk, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau yang muluk-muluk. Wah, penghijauan harus punya lahan sekian meter, baru kita tanamin satu jenis tanaman. Saya tidak seperti itu, Bapak Ibu. saya mau kita lakukan dari hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, yang paling mudah. Mungkin kemarin Pak Pendi sudah nih, memulai dengan menyampaikan untuk ketahanan pangan. Kita mulai dengan hal yang paling gampang. Misalnya, ibu-ibu lagi mau bikin sambal, ya, ngupas tomat. Ya, biasanya tomatnya ikut diulek, bijinya, ya sekarang bijinya dibisahkan, diambil. Itu mungkin yang kemarin dari cara Pak Pendi yang sudah disampaikan kemarin. Atau mungkin kita lagi dapat kiriman mangga dari saudara. Buahnya kita makan, bijinya kita taruh di halaman untuk kita kembangkan sebagai bibit. Ya, kita lakukan dari hal-hal yang simpel, Bapak Ibu. Saya tidak bicara hal-hal yang rumit, yang sulit, yang butuhkan biaya banyak. Tidak. Kita mulai dari hal-hal yang simpel aja. Yang simpel, yang bisa kita lakukan keseharian kita, ya, untuk kita bisa memulai penghijauan kita. Jadi, saya ingin mengajak bahwa penghijauan ini nggak sulit kok, Bu. Gampang. Dengan apapun yang ada di rumah, bahan apapun yang tersedia di rumah, itu bisa kita lakukan. Itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. slide selanjutnya. Minta tolong. Nah, ini dia. Ini adalah contoh penghijauan di tempat tinggal kita. Jadi, saya kasih bahasa yang paling sederhana aja, ya, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak sulit memahaminya. Nah, penghijauan itu ada dua macam, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya, kalau yang horizontal itu, kita memanfaatkan lahan pekarangan kita. Jadi, misalnya, di belakang rumah, ada sisa tanah kita yang tidak terpakai, yang selama ini mungkin hanya ditumbuhi semak belukar, itu bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan penanaman, tanaman yang kira-kira bisa dipergunakan sebagai penghijauan. Itu tanamannya apa aja? Bisa apa saja, Bapak Ibu, ya, jangan bergantung pada, ah, saya nggak punya tanaman ini, saya nggak punya tanaman itu, apa yang ada di kita? Ya, Allah itu sudah memberikan kemudahan kepada kita. Pohon mangga, ya, kita bisa stack. Kita ambil aja, minta sama tetangga sebelah yang punya pohon mangga, boleh saya stack pohon manganya, ya, itu bisa, ya, jeruk juga bisa, atau yang lainnya lah, yang bisa kita lakukan. Jadi, yang penting adalah mindset kita bahwa penghijauan itu tidak sulit. Penghijauan itu tidak mahal, dan penghijauan itu tidak butuh bahan yang mahal. nah, itu dulu yang harus ada dalam pikiran kita. Jadi, dari situ nanti kita, oh, iya, ternyata yang Pak Luur sampaikan kemarin benar juga. Kita bisa manfaatkan bahan material yang ada di sekitar kita, apapun itu bahan materialnya. Ya, nanti pada sesi terakhir, saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu, yang bisa kita kerjakan dari barang bekas yang ada di rumah kita itu apa saja sih? Misalnya, botol aqua, seperti yang terpapar di gambar di depan ini. Itu bisa kita manfaatkan sebagai pot gantung. Bisa juga, botol aqua itu kita gunakan sebagai pot di meja rumah atau di tembok pagar rumah kita juga bisa kita pergunakan. Terus, kemudian, kalau Bapaknya suka ganti oli mesin motornya di rumah, botol bekas olinya juga bisa kita manfaatkan. Kemudian, misalnya, kita beli susu bayi, ada kaleng bekasnya, itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi, kita mulai dengan apa yang kita miliki di rumah, kita manfaatkan sampah yang seharusnya kita buang ke tempat sampah yang akan menjadi masalah nanti di tempat pembuangan sampah akhir, kita manfaatkan. Bekas bungkus minyak goreng juga bisa kita manfaatkan sebagai pot. Nanti pada sesi terakhir, saya akan tunjukkan contoh-contoh yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian, pasti akan ada pertanyaan, Pak, kan kalau mau bertani itu harus punya media yang bagus, Pak, untuk supaya tanaman yang bagus. Betul. Memang kalau secara teori, harus ada kompos, harus ada sekam, harus ada tanah merah yang bagus. Ya, Bapak Ibu yang dirancang kebo harus bersyukur, karena di lingkungan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali material yang bisa dimanfaatkan. Saya kemarin keliling sama alam, sudah dua hari keliling di Rancang Kebo. Jadi, untuk wilayah Rancang Kebo, masalah media harusnya tidak menjadi masalah. Kenapa? Sangat kaya sekali Rancang Kebo dengan media yang subur. Kenapa bisa saya bilang begitu? Saya lihat di satu pojok di desa Rancang Kebo, seperti yang Pak Fendi kemarin bilang, itu pohon bambu. Jadi, ada pohon bambu yang sangat besar, rimbun. Nah, itu sebetulnya sebagai sumber media yang paling subur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Karena seresah daun yang dari pohon bambu yang jatuh ke tanah mengalami pelapukan, itu adalah media yang paling bagus yang bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu tinggal menyingkirkan daun-daun kering yang ada di atas tanah, tangkul tuh permukaan tanah yang ada di bawah pohon bambu tersebut. Itu sangat kaya dengan nutrisi, Ibu. Jadi, Ibu nggak usah takut kalau untuk media. Kedua, apalagi Pak Lur yang bisa dimanfaatkan untuk media, kalau saya harus beli kompos dan lain sebagainya, waduh saya berat Pak. Oke, Ibu punya kandang ayam, kalau Ibu punya kandang ayam, lantainya tanah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media. Apalagi kalau punya kambing dan sapi. Wah, itu sudah anugerah Bu, itu pupuk hayati yang paling subur yang diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Kita ngasih sapinya, sapinya menghasilkan pupuk yang bermanfaat buat kita. Wah, Pak, saya nggak punya Pak ternak. Gimana ya Pak? Oke, kalau Ibu nggak punya ternak, Ibu bikin pupuk mulai dari sekarang. Dari mana Pak bikinnya? Gampang. Ibu menyayur kacang panjang, ujung-ujungnya pasti tidak disayur, bukan? Pasti ujung-ujung dari kacang panjang itu dibuang, kemudian kalau sawi, tidak semua sawi dipakai, paling batang atasnya, batang bawahnya ditinggalkan. Betul nggak Bu Ipah? Betul ya Bu Ipah? Ya, benar. Nah, jadi sisa-sisa dapur itu nggak usah repot Bu, nggak usah gali lubang dan lain sebagainya. Ibu buang aja di satu tempat, kumpulkan. Kumpulkan aja di situ, di atas tanah. Sebulan, dua bulan kemudian terjadi pembusukan, itu sudah bisa Ibu manfaatkan sebagai pupuk, Bu. apalagi tadi kalau misalnya Ibu punya ternak ayam, tinggal taburkan aja kotoran ayam itu di atas sayuran itu, biarkan sayuran itu membusuk dengan sendirinya. Dua bulan atau tiga bulan kemudian, itu sudah bisa Ibu pakai buat media tanah. Gampang kan Bu yang saya sampaikan? Gampang. Nah, jadi, jadi, saya tugasnya di sini hanya membuka mata, membuka peluang sebetulnya ada. Tinggal dari Bapak Ibu punya keinginan nggak untuk menghijaukan ranca kebo. Bukan untuk kita lho Bu, tapi kita pikir anak kita dan cucu kita ke depannya. Ya, jadi, coba dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang, dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling simpel. Slide berikutnya, Mbak Dewi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bu. Jadi, untuk menciptakan perhijauan, kita sudah bersepakat kemarin dengan Pak Imam dan Pak Pendi, Bu Ije, Pak Pane, ya, kita jangan bikin masalah baru. Dalam artian apa? Kita jangan bikin sampah baru. Jadi, kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Seperti yang terlihat di slide, itu ada contoh bekas minyak goreng, saya rasa kita sangat familiar dengan ini. Karena, hampir semua rumah tangga pasti menggunakannya. ini bisa, Bu, kita manfaatkan untuk pot, ya, baik itu pot duduk ataupun pot gantung. Itu bisa kita manfaatkan. Ya, kemudian botol aqua. Botol aqua apa lagi? Botol aqua juga sama, bisa kita manfaatkan sebagai pot duduk maupun pot gantung. Nah, biar ibu-ibu bisa tergambar nih, kira-kira jadinya seperti apa sih, Pak? Mas Haris, bisa dibantu Mas Haris? Nah, contoh yang minyak goreng dulu, Mas Haris. Minyak goreng, bungkus minyak goreng yang kita bikin menjadi pot duduk. Nah, screen-nya boleh di... Pak Dewi boleh ditutup dulu. Pak Dewi boleh ditutup dulu, Pak Dewi, biar bisa ngeliat Bapak Ibu ke yang Mas Haris. Ke yang Mas Haris aja, Yang Urban Garden. Yang Urban Garden, Pak, tolong Pak. Diketain, Pak. Oke. Ini ya, contoh yang sudah kita bikin. Mas Haris agak jauh dikit biar kelihatan tanamannya. Ya. Nah, saya enggak bohongkan, Bu. Bohongkan, Bu. Jadi, ini dari barang-barang bekas yang ada di lingkungan saya. Jadi, istri saya ternyata pakai minyak goreng Rosebrand kadang-kadang. Kalau baru gajian, Bu. Nanti kalau udah akhir bulan, dia cari minyak goreng yang lebih murah, Bu. Ini contohnya, Bu. Ini contohnya, Bu. jadi bisa dipergunakan. Kemudian, botol aqua yang dipergunakan sebagai pot duduk. Nah, ini, Bu. Ini contoh botol mineral yang bisa dimanfaatkan sebagai pot duduk. jadi tinggal kreatifitas kita. Kita mau kita mau bikin seperti apa, kemudian variasi tanamannya seperti apa. Nah, yang di sebelah kanannya itu adalah botol bekas kopi, Bu. Ya, botol bekas kopi. Jadi, kalau nongkrong-nongkrong di kafe, kan sekarang sudah pakai botolan tuh 250 liter, mililiter. nah, itu pulang saya bawa. ini, botolnya bisa dimanfaatkan juga menjadi pot. Nah, dipotong menjadi dua, di sebelahnya itu tutupnya, Bu. Nah, itu tutupnya. Tutupnya juga bisa dipakai sebagai pot untuk pot duduk. Jadi, ukuran tanamannya kita sesuaikan dengan ukuran potnya. Jadi, tidak ada material yang tidak berguna. Semua bisa kita manfaatkan. Gelas, kalau nongkrong-nongkrong di starling, tarbak liling, biasanya kita minum pakai gelas. Nah, itu yang sebelah kirinya, Mas Aris. Ya, nah, itu contohnya yang dari gelas. Kemudian, di sebelahnya yang tanaman kaktus, itu saya pakai botol selai. Botol selai bekas selai roti yang tidak terpakai, itu saya pakai untuk sebagai potnya kaktus. Nah, kalau saya punya botol bekas oli, saya bisa juga manfaatkan. Ini oli mesran yang satu liter. Ini saya potong atasnya, kemudian saya isi tanaman. Ini kalau ada bu, kebetulan ini belum ada bunganya ya, bu. Ini kalau sedang berbunga, ini bagus sekali ini tanamannya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi, itu yang abu-abu itu masih botol oli juga. Ini saya isi dengan tanaman likuan yu. Nah, tanaman likuan yu ini sangat bagus kalau ditaruh di dinding, bu. Jadi, dia akan menjuntai ke bawah nanti. Akhirnya, dia akan menjuntai ke bawah. sangat-sangat bagus sekali. Sebelah kirinya lagi, itu botol Panta, botol Panta, nanti kita potong atasnya berbentuk pita, itu juga bisa menambah keindahan kalau kita taruh di teras rumah. Bahwa kita bisa memanfaatkan dari barang-barang ini, jadi, tidak usah kita buang, tidak usah menjadi sumber masalah baru, jadi, kita bisa tata warna-warni, nggak mesti sama, nggak mesti Panta-Panta semua, mungkin ada Coca-Cola, ada Sprite, dan lain sebagainya, itu bisa kita tata. Saya tidak bisa membawa contoh lebih banyak karena keterbatasan transport, jadi, hanya beberapa contoh yang saya tunjukkan, hanya untuk memotivasi Ibu-Bapak, bahwa ini bisa kok kita lakukan dengan barang yang ada, gitu loh. Kemudian, mumpung Mas Haris masih di lokasi, saya mau menunjukkan media yang ideal sebetulnya. Media yang ideal yang ada di dalam tampah itu, itu yang paling kiri itu Tanah Merah, ya, ini Tanah Merah yang biasa digunakan oleh Nursery untuk media, kemudian di sebelahnya itu sekam, sekam mentah ya Bu ya, sekam mentah, itu pasti di Ranca Kebo banyak, karena banyak sawah di sana, jadi, harusnya orang Ranca Kebo tidak kesulitan mencari material ini. Kemudian, kompos, sebelahnya kompos, nah, sebelahnya kompos, nah, itu yang tadi saya katakan kepada Bapak-Ibu, kompos bisa diganti dengan apa? Ya, itu tadi kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, ataupun kita bikin sendiri dari limbah dapur, itu bisa kita bikin untuk pengganti kompos ini. Kalau yang paling kanan, itu sekambakar, ya, kita abaikan saja, karena untuk penghijauan di sekeliling kita, saya rasa nggak perlu. Sekambakar ini lebih banyak digunakan untuk persemayan, ya, jadi, itu yang ideal yang saya sampaikan, tapi, kita juga nggak mau bergantung dengan yang tidak ada, kita harus bisa berjalan dengan apa yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, saya mau tunjukkan kepada Bapak-Ibu, pot gantung yang bisa kita bikin dari botol aqua, ini dia tanamannya. Nah, kalau untuk variasi tanamannya, bisa tergantung Bapak-Ibu, oh, saya kurang senang tanamannya, warna itu bisa diganti dengan warna yang lain, atau mau dibikin warna-warni juga bisa. Jadi, sangat simpel, jadi kita tinggal potong atasnya, kita lubangin, pasang tali rafia, Ibu mau bikin tingkat 3, mau bikin 3-4, tergantung luasan tembok yang ada di rumah Ibu, itu bisa, Ibu kerjakan. Jadi, mari kita buka mata, ya, bahwa kita bisa lakukan hal-hal yang mudah, yang ada di seliling kita. Nah, ini saya hanya memberi contoh, yang secara gampang bisa kita kerjakan di rumah, mungkin Ibu habis masak, ah, nanggur nih, ada botol aqua sisa, coba saya bikin seperti yang dibikin Pak Luhur tadi, silahkan, ini bisa ditiru, bisa dikerjakan sendiri, nggak perlu bantuan orang lain. Saya kira slide live-nya cukup. Saya minta Mbak Diri kembali ke slide lagi. Lanjut, yang berikutnya Mbak. Nah, ini cara pembuatannya. Jadi, bisa bermacam-macam cara yang kita lakukan, bisa kita potong botol aqua itu dari samping untuk menjadi pot gantung atau pot duduk, bisa juga top up, jadi kita potong dari atas, tanaman kita isi di dalam, bisa juga digantung seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, tinggal kreativitas masing-masing saja kita mau bikin seperti apa. Kalau yang gantung, kalau yang gantung itu nomor tiga ya, itu nomor tiga sama nomor empat itu yang gantung, kalau yang nomor satu sama yang nomor dua itu adalah pot duduk. Slide selanjutnya Mbak. saya lanjutkan dulu slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah jadi taman horizontal yang bisa kita kerjakan. Jadi, dari ban bekas bisa. Dan ini rumah pintar sudah pernah mencoba. Mbak Mega dulu pernah mencoba ini menggunakan ban bekas, di-chat warna-warni. Mungkin kalau kita punya pojok rumah yang agak lebar, ini bisa dicontoh, Bapak Ibu ya, kita modal cat sama ban bekas, kita bisa isi tanaman beraneka warna, bisa menambah keindahan rumah kita. kemudian itu juga ada dari genteng bekas yang disusun sebagai media untuk sebagai pot besar di halaman rumah. Jadi, sebenarnya apapun bisa kita lakukan asal kita punya niat untuk mulai menghijaukan lingkungan kita. Apapun itu bisa. Jadi, dari barang bekas apapun bisa kita manfaatkan. ini sebagai gambaran contoh saja dari saya bahwa macam-macam barang yang bisa kita pergunakan. Slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya, Mbak Dewi. Ya. Ini ya. Ini berikutnya. Nah, Ibu boleh lihat yang di kiri bawah. Yang tadi, Mbak. Balik lagi, Mbak. Yang tadi, Mbak. Selamat ya, Mbak. Mbak Dewi, kembali. Ya, ini Mbak. Cukup. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang di kiri atas itu mereka menggunakan botol minuman bekas. Jadi, di tata sedemikian membentuk motif bunga dan di tengahnya mereka tanamin sayuran dan sangat indah ya, Bu ya. Jadi, warna-warni kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, yang agak ekstrim ini yang sebelah kiri, Bu. Kiri bawah. Dia pakai bekas bakul nasi ya, Bu ya. Bekas bakul nasi dicet warna-warni. itu bisa dijadikan bot tanaman seledri kali punya nyapa pendi. Jadi, kalau kita mau butuh seledri, kita nggak perlu lagi beli di pasar. Bahwa kita sudah punya seledri sendiri di halaman rumah kita dengan memanfaatkan tempat bekas yang bisa kita pergunakan. slide selanjutnya Mbak Dewi. Nah, ini yang sudah saya perlihatkan tadi, contohnya di rumah pintar, bahwa dari minyak goreng bekas itu bisa menjadi pot duduk yang di bawah maupun bisa dijadikan pot gantung. di dinding seperti yang di atas. Terus, kewangi pakaian molto itu juga bisa dijadikan pot gantung. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan dari barang-barang bekas yang ada di sekeliling kita. Lanjut, Mbak Dewi. Ini bahkan ada dari sepatu bekas bisa dijadikan pot. Ternyata sepatu bekas juga kalau dicat di tatas demikian rupa bisa bagus juga jadinya. Bisa bermanfaat juga. Terus, botol minuman tadi juga ternyata bukan sebatas yang kita lihat tadi. Ternyata juga bisa seperti yang ada di slide dicat warna-warni bisa lebih indah dari yang kita bayangkan sebelumnya. Bahkan selana jeans bekas kalau Ibu lihat sebelah kanan itu bisa dimanfaatkan. Kita berharap ini semua bisa memotivasi masyarakat di Ranca Kebo untuk bisa memulai dari rumahnya masing-masing dulu. Saya nggak muluk-muluk. Jadi, kita mulai dari rumah kita masing-masing. kaleng susu bekas yang sebelah kiri itu bisa ditata di dinding rumah kita yang kosong. Kemudian botol aqua bekas juga bisa ditata celana jeans bekas, sepatu, dan lain-lain. Itu semua bisa dimanfaatkan untuk keindahan dan penghijauan di sekeliling kita. Selanjutnya, Mbak Dewi. ini gabungan antara vertikal dan horizontal. Nah, untuk menambah wawasan Bapak-Ibu sekalian, saya ingin memberi kesempatan kepada rekan saya alam untuk menambahkan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang perlu ditambahi oleh beliau. Waktu dan tempat pada alam saya persilakan. Halo, selamat siang Bapak-Ibu. Siang, ingin menambahkan saja dari penjelasan dari Pak Lohur terkait pernataan taman secara vertikal dan horizontal di sini, kita bisa gabungkan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Lohur bagaimana barang-barang bekas yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai media pot baik itu akan diletakkan dengan cara horizontal yang diletakkan di atas tanah langsung ataupun secara vertical yang digantung ataupun di tempel di dinding. Ini adalah salah satu contoh yang ada di kampung hijau yang ada di Jakarta Utara. Cukup kreatif ya. Nanti mungkin saya bisa ngebayangin kemarin pas waktu ke Renca Kebo ada banyak spot juga yang bisa kita tiru gitu. Malah mungkin lebih instagramable dan lebih bagus gitu. Saya yakin bisa. Oke, selanjutnya Mbak Dewi. Kalau ini mungkin lebih tertata rapi ya karena contohnya itu mereka tidak memakai tidak memakai media pot yang bekas dari barang bekas tetapi kita bisa lihat penataannya itu sangat rapi dimana keselarasannya itu bisa dilihat dari unsur warna yang dicocokkan dari tanaman-tanamannya. Jadi tanaman gantung dibuat gradasi dari warna hijau tua menjadi hijau muda dan untuk penataan secara horizontal yang di bawahnya itu digunakan tanaman yang kontras jadi yang warna merah yang warna kuning digunakan juga. Oke, next selanjutnya. selanjutnya Mbak Dewi nah ini juga salah satu contoh taman yang menggunakan metode vertikal dan horizontal dengan media barang bekas yang ada di sekitar mungkin kan di Renca Kebo kebanyakan para petani ya dan suka pakai topi cetok tuh itu mungkin topi cetoknya bisa dihias gitu lah bisa di apa di daur ulang menjadi apa unsur-unsur dekorasi ataupun lampu gitu ini seperti gambar yang tertera di layar gitu next selanjutnya kemarin kemarin saya sama Pak Luhur sudah berkeliling sih ke sebagian wilayah di Renca Kebo mungkin ya kalau kita nggak salah nih dan mungkin kalau area ini bukan area milik warga warga jadi area ini bisa menjadi alternatif untuk area penataan gitu jadi nanti konsep disini itu kita mau ngasih challenge ke ibu ke ibu-ibu dan bapak-bapak gimana cara ibu-ibu dan bapak-bapak menata taman sendiri gitu mungkin di area yang tertera di layar itu bisa dijadikan alternatif area penataan disana kita bisa masukkan area horizontal yang nanti tanaman-tanaman yang akan kita supply nanti tanaman itu akan kita kasih ke bapak dan ibu mungkin tadi di slide sebelumnya sudah dikasih gambaran sama Pak Luhur ada beberapa tanaman yang akan kita kasih itu estimasinya nanti ini bisa dibayangkan sih di area ini bisa dikasih pot-pot gantung terus dikasih tanaman pucuk merah pokoknya nanti area ini atau area yang lain juga bisa menjadi alternatif untuk bapak dan ibu membuat tamannya selanjutnya nah ini juga alternatif area penataan kemarin sih kita udah disinggung sama Pak Pendy katanya tapi takut salah ya mohon maaf Pak Pendy mohon koreksinya apabila salah area ini area dianggang katanya bisa menjadi alternatif untuk penataan tamannya mungkin disini bisa menjadi gapuranya untuk kampung Renca Kebo atau gang apa ya saya lupa nama gangnya disini bisa dikasih tanaman tanaman gantung juga di temboknya ataupun tanaman yang ada di pot untuk di area di tanahnya gitu selanjutnya mungkin cukup sekian pemaparan dari kami untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Paluhur untuk kita bisa diskusi lebih mendalam terkait hal ini dan gimana nanti kita mencoba teknis terhadap pendampingannya gitu oke Mbak Dewi boleh kembali ke slide nomor 7 Mbak Dewi slide nomor 7 yang jenis tanaman tadi Mbak ya oke terima kasih alam atas penjelasan tambahannya nah di sesi yang kedua ini saya ingin memberikan kailnya kepada Bapak Ibu sekalian berupa tantangan atas seizin dari Ibu Ije kami akan memberikan kail dalam bentuk tanaman kepada warga Rancakebo dengan jenis tanaman yang ada tertera pada layar nah kami ingin Bapak Ibu yang sebagai simpul di desa Rancakebo untuk bisa menentukan spot lokasi yang ingin diubah penampilannya dengan kail yang berupa tanaman dari sinar mas land ini dimana lokasinya nah jadi nanti mungkin pada saat pertemuan pendampingan yang pertama minggu depan saya sudah bisa dapat nih gambaran lokasinya Pak kami hanya bisa menemukan tiga lokasi yang merupakan tanah air atau tanah tanpa pemilik yang bisa dikelola menjadi taman percontohan di desa Rancakebo atau misalnya Pak kebetulan nih Pak kami bisa dapat lima lokasi Alhamdulillah lebih luas lagi kan tapi kalau misalnya pun nggak bisa hanya dua ya nggak apa-apa dua nah nanti teknisnya tanaman ini akan kami antar ke bisa kita drop dulu ke sekolahan atau bisa kita drop langsung ke lokasi nah saya sih lebih cenderung kain kain yang diberikan oleh Bunda Ece dan Pak Pane ini bisa langsung ke lokasi pengerjaan jadi supaya memudahkan Bapak Ibu memobilisasi material tanaman ini jadi nanti komposnya juga dari Bunda Ece dan Pak Pane jadi Bapak Ibu tinggal mendesain menanam dan merawat dan itu akan kita evaluasi hingga bulan Desember per minggu atau per dua minggu saya akan mendampingi dengan alam akan berkunjung ke sana melihat progresnya seperti apa dan apa yang perlu saya backup kembali mengenai teknis penanaman dan lain sebagainya dalam hal ini saya sangat mohon bantuan dari Pak Pendi sekali lagi Pak mohon maaf saya merepotkan lagi Pak untuk bisa bisa merealisasikan niat baik dari Bunda Ece dan Pak Pane untuk memberi kail dalam bentuk tanaman ini kepada warga supaya sinar mas itu bukan ngomong doang gitu loh sinar mas itu bukan bukan hanya apa ya menghimbau-himbau doang tapi sinar mas itu juga mendorong supaya ayo dikerjakan ini material disiapkan tinggal niat dari warga setempat ditimbulkan ya tadi sudah saya coba untuk menimbulkan itu tinggal saya minta bantuannya dari Pak Pendi untuk bisa lebih menyemangati untuk mencari spot lokasi yang bisa dijadikan sebagai percontohan taman yang nantinya bisa menjadi kebanggaan lah Desa Rancakebo ini loh hasil dari pelatihan kemarin bahwa pentingnya penghijauan ini sudah diterjemahkan oleh warga dalam bentuk mereka membentuk taman di lingkungan mereka saya minta bantuannya ya Pak Pendi siap siap koordinasi dengan tim waduh terima kasih sekali Pak Pendi namun begitu saya dan alam tetap akan mendampingi terus kemungkinan seminggu sekali saya akan kesana melihat situasi dan kondisi pekerjaan nanti disini Pak doa saya ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti penilaian penilaian pada bulan berikutnya bahwa bukan hanya segedar menanam saya sudah pengalaman Pak ya kita memberi bantuan kemana ya itu umurnya hanya pada saat penanaman saja Pak setelah penanaman ya tanaman itu pun hilang dengan sendirinya nah saya berharap sekali bahwa di ranca kebuo ini benar-benar bisa dipelihara niat baik dari Bunda Ijo dan Pak Pane bisa kita jaga baik-baik apa kendalanya apa masalahnya insya Allah saya sama alam akan membantu sekuat tenaga saya gitu terima kasih ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian jadi hasil survei kita kemarin bisa ke slide nomor tiga dari bawah Mbak Dewi nomor tiga dari bawah Mbak ya terima kasih Mbak Dewi nah ini nomor tiga dari bawah Mbak yang tadi Mbak yang tadi Mbak yang tanah kosong tadi Mbak nomor tiga dari bawah nah ini salah satu alternatif tanah kosong yang kita lihat tapi saya nggak tahu status tanahnya karena saya lihat disitu ada fasilitas umum ada lapangan tapi untuk detail kepemilikan kan saya tidak tahu Pak apakah ini tanah air milik desa atau ini tanah perorangan saya tidak tahu ini mungkin bisa sebagai contoh aja Pak kalaupun ini nggak bisa kita bisa tentukan di titik lain gitu nah istimewanya kampung Rancakebo ini adalah tanahnya masih cukup banyak tanah kosongnya jadi kita masih bisa milih kalau disini nggak bisa mungkin di tempat lain nggak bisa nah mungkin nanti kalau kampung Dadap itu tantangannya berbeda lagi karena di kampung Dadap itu lahan kosongnya sangat minim nah itu saya dan alam nanti akan lebih cenderung kepada taman vertikal jadi yang digantung-gantung mungkin seperti itu jadi sekali lagi saya mohon dukungannya bahwa dari Bunda Ije atas nama Sinar Mas Len sudah memberikan kail dalam bentuk tanaman kompos nah tinggal nanti teknisnya pada saat pendampingan minggu pertama mungkin kita diskusikan lagi di sekolahan untuk titik dan teknis pengiriman tanamannya nah saya berharap pada saat nanti pertemuan pertama di sekolah saya sudah dapat gambaran Pak ini lokasi yang pertama ini lokasi yang kedua ini lokasi yang ketiga nah lokasi pertama kedua dan ketiga ini PIC penanggung jawabnya lokasi pertama siapa PIC penanggung jawab lokasi kedua siapa PIC penanggung jawab ketiga siapa nah nanti untuk lokasi yang terbagus penataannya dan perawatannya setelah setelah dua bulan saya dan alam akan memberi penghargaan dalam bentuk voucher yang voucher kuota kembali ini Pak cuma dengan nominal yang lebih besar kepada pemenang pertamanya Pak atau bukan pemenang kita bilang tapi kepada yang memelihara dan mendesain terbaik itu kita berikan penghargaan berupa voucher kuota supaya memotivasi antara kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga bersaing jadi mereka bukan hanya menanam tapi sudah disiram belum ini mau penilaian dan lain sebagainya jadi ada dorongan motivasi untuk selalu menjaga itu taman harapannya setelah acara ini selesai ya taman itu tetap dirawat untuk disaran saya kira itu dari saya ada yang mau bertanya mengenai teknis sesi dua tadi mengenai kail yang berupa tanaman saya persilahkan waktunya Pak Luhur mohon maaf silahkan Pak Pendi Pak Luhur tapi ini bukan kategori yang dapat voucher ya biar yang dapat voucher ibu-ibu peserta saya hanya ingin anggapi gambar tadi tentang lokasi yang ada lapangan badminton sebelum jum ini saya koordinasi dengan Pak RT bahkan Pak RT menyampaikan lokasi itu untuk spot dan itu pemiliknya adalah PT bukan perorangan selama selama tanah itu belum digat mungkin itu bisa digunakan untuk spot taman karena disitu ditempatkan juga fasilitas untuk olahraga jadi barangkali itu cok sekali untuk dijadikan spot karena memang lahan itu bukan perorangan tapi lahan PT yang entah kapan dibangunnya paling tidak kita minta izin melalui Pak Rura supaya kegiatan ini tidak persoalan di kemudian hari mungkin itu imposi Pak Luhur monggo dilanjut ya terima kasih Pak Pendi atas masukannya jadi nanti saya minta bimbingannya juga kepada ketua-ketua simpul pada saat pertemuan pertama pendampingan saya mungkin nanti jadwalkan minggu depan Pak kalau nggak selasa rabu Pak Pendi bisa dengar suara saya Pak iya 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 Pak Pendi bisa dengar suara saya ya jadi bisa Pak bagus saya nanti minta waktu minggu depan antara selasa dan rabu saya akan pendampingan yang pertama saya bertemu dengan ketua simpulnya ketua simpul ini sebaiknya menggambarkan dari jumlah lokasi yang akan kita garap jadi kalau misalnya lokasinya tiga berarti saya bertemu dengan tiga kepala simpul yang ada di desa Rancar Kebo kalau misalnya ada empat ya monggo empat ada lima ya monggo lima nggak apa-apa Pak nanti tinggal lokasi tanamannya kita atur sesuai dengan jumlah yang ada ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian mengenai sesi dua kita mengenai Bu Titi Bu Ipa ada yang mau ditanya Bu sebelum saya bertanya nih kalau nggak ada kita lanjut sebagai sebelum penutup ya ini akan ada pertanyaan dari alam mungkin bagi peserta yang bisa menjawab Pak Luhur aku nanya ya Mbak Gadis Pak Luhur ada nggak perbedaan ngerawat tanaman yang di tembok sama yang di daratan perbedaannya kelebihan dan kekuat Pak Luhur soalnya kalau di tembok kan susah nyiramnya ya pada dasarnya ya betul nah pada dasarnya Mbak Gadis untuk merawat tanaman yang ada di tembok dengan yang ada di tanah itu hampir sama cuman yang membedakan adalah suhu dari lokasi hidupnya tanaman tersebut kalau tanaman itu tumbuh langsung di tanah itu dia mendapatkan suhu yang lebih rendah daripada yang ditanam di dinding pengaruhnya apa pengaruhnya adalah yang ditanam di dinding itu akan lebih mudah stress dibanding yang kita tanam di tanah mengatasinya bagaimana untuk yang ditanam di dinding penyiramannya tidak boleh terlambat sama sekali kalau yang di tanah terlambat itu masih bisa cepat recovernya karena suhunya tidak tinggi tapi kalau yang ditempel di dinding apalagi dinding tersebut mendapat terpaan matahari secara langsung itu akan sangat mudah stress dan sangat cepat penguapan air yang kita siram jadi harus lebih sering kita meniram tanaman yang ada di dinding demikian Pak Gadis terima kasih Pak Luhur ada lagi yang mau bertanya sebelum saya mau nanya silahkan Bu Titi mau nanya apa Bu kampung rancang keboi itu kan banyak sekali kambing Pak jadi harus benar-benar kambingnya itu banyak sekali Pak betul betul ya ya jadi Alhamdulillah kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Pendi jadi saya sudah dapat info bahwa di rancang keboi itu kambing dilepas liarkan nah kambing itu dilepas liarkan itu menjadi masalah di semua tempat karena kambing bisa makan apapun yang dia temui terutama tanaman-tanaman yang akan dikirim oleh Bunda Ije dan Pak Pani ini kebetulan doyanannya kambing semua Pak Pendi nah jadi mungkin kita harus punya teknik teknik tertentu nanti Pak sebelum semuanya berantakan dalam artian begini taman yang sudah kita bikin kita harus pagerin dulu Pak pakai bambu sementara Pak ya kita pagerin dulu pakai bambu sederhana menyilang-nyilang aja supaya kambing tidak bebas keluar masuk di areal tersebut ya sebetulnya satu sisi dia merusak tapi satu sisi kan juga dia memberikan penghasilan kepada masyarakat rancak kebukan dari hasil ternaknya nah mungkin ke depannya nanti bisa dimusawarahkan dengan aparat desa bahwa harus ada kesepakatan bahwa hewan ternak tidak boleh karena satu bisa mengganggu tanaman orang lain jangan sampai nanti Bu Iplah sama Bu Titi gak omong-omongan gara-gara kambingnya Bu Titi makan sayurannya Bu Ipa nah itu kan bisa juga jadi masalah hubungan kita bertetangga nah ini mungkin level desa lah ya nanti yang membicarakan mendiskusikan karena percuma kita nanti bikin taman bagus-bagus seminggu habis dimakan kambing ya kemarin kita diskusi sama Pak Pendik tanaman kalau sudah dimakan kambing itu biasanya gak bisa hidup Pak karena kemarin informasi dari alam bahwa di air liur kambing itu ada bakteri yang memang bisa membunuh tanaman yang sudah dimakan walaupun itu sedikit nah makanya nanti saya minta kepada kepada ketua simpul supaya menjaga nih taman yang sudah ditanam ini supaya bisa terjaga dengan baik dan terawat sampai nanti bisa disaksikan oleh semua bahwa ini loh hasil karya kita di Rancakebuk gitu kan kita bisa foto bersama dan lain sebagainya dan kita serahkan kepada masyarakat Rancakebuk bahwa inilah peninggalan dari program Bunda Ica dan Pak Pane untuk kampung tangguh di Rancakebuk gitu saya hanya bisa memotivasi saya hanya bisa memberikan pemikiran dan pengetahuan saya yang terbatas ini kepada Bapak Ibu selanjutnya Bapak Ibu lah yang menerjemahkan dari apa yang sudah saya sampaikan bisa di aplikasikan di lapangan dari hal yang simple yang saya sampaikan tadi bisa Ibu kerjakan ya selama ini mungkin makan mangga mangganya dibuang ke tempat sampah ya sekarang lempar aja ke halaman belakang Bismillahirrahmanirrahim semoga tumbuh di belakang rumah saya ya nanti dia bisa tumbuh menjadi pohon mangga makan lengkeng juga begitu Bismillahirrahmanirrahim semoga ini menjadi berkah menjadi tanaman di belakang rumah saya ya nah tapi kalau Ibu melempar jangan seminggu dua minggu gak tunggu langsung dibuang jangan Bu jadi semua buah itu mempunyai kulit yang keras kulit keras itu apa kulit keras itu adalah anugerah dari Allah untuk melindungi janin yang ada di dalam biji kalau manusia itu perut ibu kalau di dalam biji itu kulit biji itu adalah pelindung mereka dari panas matahari hujan panas dengan termakannya waktu kulit luar ini nanti akan melunak setelah melunak muncullah tanaman baru jadi kalau Ibu baru buang biji mangga seminggu gak tumbuh biarin aja Bu dia masa dormansinya belum lewat nanti setelah masa dormansinya lewat dia akan tumbuh dengan sendirinya biji apapun itu seperti itu ya jadi jangan berkecil hati wah Pak saya gak punya ini saya gak punya itu jangan kita mulai dari yang ada aja kita mulai dari yang mudah saja tidak ada yang sulit dalam hidup ini bisa kita kerjakan nah karena sudah setengah 12 sesi terakhir karena di layar saya lihat hanya ada ada 15 orang ya partisipannya saya mulai saya berikan kesempatan kepada saudara saya alam untuk mulai memberikan pertanyaan dari hal-hal yang simpel yang saya sampaikan pada awal tadi bagi yang bisa menjawab nanti mendapat yang bisa menjawab tolong mengacungkan tangan seperti ini ya mengacungkan tangan seperti ini nanti akan disebut namanya sama alam baru menjawab kalau dianggap benar nanti dicatat namanya pada saat nanti pendampingan pertama hadiah-hadiah ini akan saya serahkan kepada Pak Pendi karena Pak Pendi yang kenal orangnya nanti ngakunya Bu Ipah ternyata bukan Bu Ipah orangnya saya gak tahu gak kenal ya jadi nanti akan saya serahkan sama Pak Pendi waktu dan tempat saya persilahkan kepada alam halo kita langsung aja ya Bapak dan Ibu disini disini untuk pesertanya kan kita ada 15 orang tapi untuk dari simpul simpulnya itu ada ada yang ada 5 orang mungkin dari 5 orang ini bisa langsung bisa langsung siapa yang cepat aja ya nah pertanyaan pertama sebutkan 3 manfaat dari penghijauan aduh aduh gak kedengeran bu Ipah ya kurang jelas Pak kurang jelas silahkan Bu Ipah oh saya Pak Nipi kalau boleh jawab ya Mas Salam gak boleh Mbak Gadis sini yang boleh yang boleh jawab itu cuma Bu Titi HRT Haji Rumukrim Ibu Ipah Ibu Ibu Kokong Ustadz Jam Huri dan Ibu Titi ya ya aku gak boleh aduh kasihan saya 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 ulang ya pertanyaannya sebutkan 3 manfaat dari penghijauan aduh itu sinyalnya Pak sinyalnya Pak sinyal Pak ayo Bu ayo Bu sebutkan 3 manfaat 3 manfaat penghijauan 3 kegunaan kenapa oksigen ayo Bu Titi dari tim CSR udah nyebutin udah sebutkan 3 manfaat dari penghijauan yang udah dipaparin sama Pak Lohut tadi oh Pak RT ya Pak RT Haji Mukrim mau gak Pak penambah oksigen boleh mau gak Pak mau gak dijawab ya penambah oksigen penambah oksigen tetap tetap semangat Pak semangat Pak nama oksigen kenduh oh itu ya terus satu lagi Pak tanaman yang baik bermanfaat bermanfaat ya bermanfaat ya satu lagi Pak satu lagi gimana Pak Lohut udah cukup cukup tanaman yang penghijauan yang luas ya Pak RT menang oke pertanyaan pertama sudah dimenangkan oleh Pak RT Haji Mukrim masih ada kesempatan masih ada dua voucher lagi aduh ayo 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 lanjut lanjut ayo ibu-ibu jangan lo kalah oke pertanyaan kedua sebutkan tiga barang bekas yang bisa dimanfaatkan untuk Mediapod si eh Ustaz Jangguri mau jawab Ustaz Jangguri mau jawab Ripa Ripa udah angkat tangan tuh itu udah di depan itu tuh di rumah semua udah ada tuh ya satu betul bekas satu betul bekas bapur ustaz Jangguri tinggal gini aja yang botol satu lagi satu lagi apa yang nomor tiga kan sekali oke Mantap, mantap nih. Tinggal satu lagi pertanyaannya. Narsumnya dari Urban Garden nih. Ayo Pak Fendi, Pak Fendi nggak boleh jawab ya. Pak Fendi sama Ibu Kokom nggak boleh. Biar Ibu-Ibu dulu. Pak Fendi nggak boleh bisikin. Pak Fendi, Ibu Kokom nggak boleh. Oke, Pak Fendi, Ibu Kokom boleh. Maaf, Ibu Kokom. Maaf, Ibu Kokom. Maaf, Ibu Kokom. Maaf, Ibu Kokom. Iya, nggak boleh. Maaf, aku bercanda. Kalau Pak Fendi nggak boleh. Ustadz boleh, Ustadz. Buk Kokom boleh, kata maaf itu. Buk Kokom boleh, kalau Pak Fendi dilarang keras. Pertanyaan buat Buk Kokom yang sulit, Pak Alam. Boleh Pak Fendi, boleh bertanya Buk Kokom. Oke, pertanyaan terakhir ya. Penjawab, penjawab. Pertanyaan terakhir. Apa bahan yang bisa digunakan untuk membuat kompos? Oke, Ibu Titi. Ibu Titi, Ibu Titi yang paling cepat. Oke. Yang rame-rame nih, nobar nih, nobar. Ayo. Ayo, Bu. Dari satu, warna merah, Pak. Dua, dari kuku kandang. Tiga, dari dua. Daun. Satu lagi, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Diulang dulu pertanyaannya ya. Diulang dulu, Kang Alam. Ini yang menyampaikan yang kepelanjuan Kang Alam. Diulang lagi pertanyaannya, ya Bu, ya. Bahan apa aja yang bisa digunakan untuk membuat kompos? Bapak-bapaknya, pemudanya. Tuh, daun itu, pemerintahnya. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Bapak, apa pak? Bapak, apa orang yang hewan. Ya, Bu. Tuh. Kedengeran nggak, Bu? Bekas. Kasih bekas. Ya. Bekas cucian bernaf. Kamu. Gula merah. Masa gula merah. Bagaimana, Pak Lohor? Betul. Betul, oke. Selamat untuk pertanyaan ketiga. Bersambungan oleh Udu Titi ya. Jadi, pojar ini kita nanti akan titipkan ke Pak Fendi. Nanti bisa ambil hadiahnya di Pak Fendi ya. Oke. Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Saya sangat menghargai bahwa apa yang saya sampaikan tadi, walaupun tempo penyampaian saya yang cukup cepat, tapi ternyata Bapak-Ibu bisa menyimak secara baik bahwa itu sudah merupakan modal utama untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi cita-cita Ibu Icer dan Pak Pane dalam hal ini membentuk Kampung Rancakebo sebagai kampung tangguh. Saya berharap dengan nanti pendampingan saya langsung ke Rancakebo, kita bisa lebih solid lagi, bisa lebih tersampaikan lagi apa sebetulnya misi dan misi dari Sinal Mas Len dalam hal ini yang disampaikan oleh Ibu Icer dan Pak Pane, bisa lebih kita terjemahkan lagi di Desa Rancakebo. Saya tekankan lagi bahwa kami hanya mampu memberi kail kepada Bapak-Ibu sekalian supaya bisa mengembangkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, bahkan untuk cucu kita di kemudian hari. Harapan saya dengan nanti berjalannya program ini, kita bisa menularkan kepada desa-desa yang lain yang ada di sekitar Rancakebo bahwa ini loh percontohan dari Sinal Mas Len, bahwa sudah melakukan ini dan itu bisa ditularkan ke desa-desa sebelah. Oh ternyata bisa ya, dengan cara begini ya, mudah ya. Nah itu bisa ditularkan kepada desa-desa yang lain. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi saya ada salah kata, tutur kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf karena saya berdarah Jawa tapi beradat Batak. Karena saya dari kecilnya besarnya di Sumatera. Mungkin intonasi suara saya agak sedikit keras. Saya mohon maaf dalam hal ini. Semoga nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, bertatap muka langsung, kita bisa mengenal lebih akrab. Dan program ini bisa berjalan dengan baik. Bu Ica, ada yang kira-kira mau disampaikan Bu? Cukup Pak, mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Pendi dan seluruh warga Kampung Rancakebo yang mengikuti edukasi hari ini. Terima kasih banget, antusiasnya dari kemarin saya ngikutin. Saya yakin banget Kampung Rancakebo jadi ini kampung pertemuan. Yakin deh ya. Apalagi tadi ada gambaran dari Pak Luhur akan diolah seperti apa. Aduh, saya langsung begitu ngelihat presentasi Pak Luhur. Ya ampun, saya langsung kepingin cepat-cepat jadi Pak. Senang banget. Terima kasih ya, antusiasnya tetap dipertahankan pada saat nanti implementasi di lapangan dan pendampingan ya. Pak Luhur, terima kasih banyak untuk tim Urban Garden. Keren Pak, keren. Saya senang banget Pak, saya ikuti terus ini dari awal sampai akhirnya. Sangat bermanfaat, bukan cuma untuk Kampung Rancakebo, tapi juga untuk saya pribadi dan untuk tim CSR kayaknya. Semua pada nyimak itu presentasinya ya. Kayaknya benar-benar bisa nge-blend nanti dengan materinya Pak Pendi. Ketahanan pangan. Semoga sukses kita untuk tahap selanjutnya di pendampingan dan implementasi ya. Oke, gitu saja Bapak. Terakhir mungkin dari saya, material yang sudah saya tunjukkan tadi, saya mohon bisa saya titipkan di tempat Pak Pendi. Jadi mungkin warga yang pengen melihat kayak apa sih yang bisa dibikin, itu nanti bisa melihat di sekolah Bapak. Jadi saya mohon titip Pak, jadi nanti pada saat pendampingan hari pertama akan saya bawa, saya titipkan di tempat Bapak. Jadi kalau warga ada yang mau lihat, gimana sih yang bikin yang kemarin dan yang digantung, mereka bisa lihat secara langsung Pak, di tempat Bapak. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhur dan Pak Alam yang sudah menyampaikan materi, Pak Sisru dan pastinya bermanfaat. Insya Allah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendi, Ibu Ije, Pak Binyo, Gadis, dan Bapak-Bapak dan Ibu Ibu Simpul di Kamuletik Ekebo. Insya Allah setelah semua materi yang disampaikan oleh Permateri, nanti insya Allah ada pendampingan di wilayah masing-masing. Untuk info selanjutnya, insya Allah jam 1 siang nanti ada penyeluhan tentang sosialisasi COVID-19. Saya berharap kepada Pak Pendi untuk mendampingi para Sipul bagaimana nanti narasumber dari Puskesus menyampaikan tentang bahayanya COVID-19 dan bagaimana cara untuk menghindari bahayanya COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Pak Banda. Sekarang kita tunggu pendampingan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Pendi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Luhur. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Luhur. Mas Alam. Sampai ketemu jam 1 ya. Foto sama-sama dulu Oh iya bener tuh Oh iya foto sama-sama dulu Balik lagi Pakai masker Pakai masker ya Pakai masker ya Gimana yel-nyelnya nih Tampung rancang kebo Satu, dua, tiga Mantap Oke Sudah Sip Oh gitu oke Selamat Pancang kebo Bisa Oke Terima kasih Terima kasih Ibu-ibu Ya Bapaknya makasih Pak Haji Pak Haji Bukokom Sama-sama Makasih banyak Sampai ketemu Di pukul 13 Pak Fendi Makasih Pak Fendi Sama-sama Sama-sama Pak Lur Makasih banyak juga Sampai ketemu Sampai ketemu Nanti di penaringan Pak Ya Sampai ketemu Oke, siap